Intro Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel 6 Mei tahun 2024 siswa SMA dan SMK mendengar hasil kelulusan mereka Para siswa di sejumlah kabupaten di tanah Papua seperti di Dogiai dan Nabire Pawai merayakan kelulusan mereka dengan mencorat-corat dengan gambar yang menyerupai bintang kejora Simbol organisasi Papua Merdeka Peristiwa yang terjadi di Dogiai misalnya Para siswa mengarah guru mereka di jalan raya Dengan mengenakan seragam sekolah mereka yang telah dicorat-coret dengan warna yang menyerupai bintang kejora Sontak peristiwa itu menjadi viral di media sosial Sampai jumpa kembali di Jalan 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 Sementara itu di Nabire tampak dari video yang beredar para siswa pawai di jalan raya layaknya aksi demonstrasi. Dikabarkan kepolisian setempat memubarkan dan menangkap beberapa siswa untuk dimintai keterangan. Dikabarkan kepolisian setempat membuat kepolisian setempat membuat kepolisian setempat membuat kepolisian. Berisi 5 poin. Sahabat ini adalah peristiwa baru tetapi fenomena lama di tanah Papua. Beberapa tahun belakangan ini peristiwa yang sama terjadi di sejumlah kota di tanah Papua. Sebagaimana tampak pada video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan apa yang dikatakan Rogi Gerung berikut ini. Soal Papua. Papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call. Satu, seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya, bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua itu. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa, kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang, identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab. Tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Nanti orang sendiri akan ucapan, oke sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka. Apakah terkait dengan pernyataan Rokigirung tadi? Atau hanya sekedar euforia sesaat? Sebagai ungkapan kegembiraan mereka? Entahlah. Yang penting adalah penanganan yang baik bagi mereka. Karena mereka adalah anak-anak muda yang baru berkembang. Dan setiap hari berhadapan dengan banjir informasi dari mana saja. Dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang beragam. Wassalamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.